Warga Bantaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro dihimbau untuk selalu waspada terhadap buaya Bengawan Solo. Hal itu diungpakan oleh Kepala Dinas Penadam Kebakaran Bojonegoro Ahmad Gunawan. Hal itu dikarenakan sejak dua hari terakhir, warga dikejutkan oleh penampakan buaya yang diduga merupakan hewan asli penghuni Bengawan Solo yang kerap muncul di pinggir sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak Damkar Bojonegoro telah melakukan penyisiran di Bantaran Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Kebonagung Kecamatan Padangan Bojonegoro. Sementara itu buaya Sungai Bengawan Solo sendiri kerap berjemur terik matahari sekitar pukul 10 pagi dan pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Memang kemarin pos padangan menerima informasi terkait laporan warga adanya kemunculan buaya di Desa Kebonagung Kecamatan Padangan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Sehingga kemudian petugas kami yang ada di pos padangan merespon kepada lokasi sebagaimana yang diinformasikan oleh warga tersebut untuk melakukan penyisiran. Hasilnya apa? Sampai, jadi laporan itu kurang lebih jam 14.57 sampai sore hari teman-teman melakukan penyisiran di lokasi tersebut kurang lebih 2 jam kita melakukan penyisiran. Tidak ditemukan terkait keberadaan buaya yang dimaksud. Terus untuk antisipasi Pak, itu kan berdekatan dengan pemukiman, antisipasi yang dilakukan dari pihak Damkar sendiri ya Pak Pak? Ya, untuk antisipasi dari Damkar sendiri tentu karena ini terkait dengan hewan yang, jadi kami tidak tahu secara persis belum bisa mengidentifikasi karena hewannya juga belum kita dapatkan. Kita juga belum tahu apakah ini memang dari habitat setempat liar ataukah dari ada unsur lain, dari penyebab lain misalnya karena dipelihara oleh warga dan sekitarnya. Sehingga antisipasinya adalah tentu warga untuk beraktifitas lebih berhati-hati dan menjauhi wilayah perairan terutama sungai yang ada di sekitar penyawan suruh. Tim Liputan, Suara Banyerib TV